Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu. Saya senang sekali dapat hadir di sini menyapa Bapak dan Ibu guru peserta program membatik atau membuat bahan ajar berbasis TIK dan program pembatik atau meningkatan kompetensi TIK yang luar biasa ini. Juga bagi siswa-siswa peserta generasi Ki Hajar atau kita harus belajar yang hebat. Keapresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru serta para siswa atas partisipasinya dalam program yang diinisiasi Pusdatin Kemendikbud. Saya melihat antusiasme dari berbagai pihak dalam mengimplementasikan TIK untuk pembelajaran. Ini mencerminkan semangat merdeka belajar yang sejati. Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh Balai Tekom, Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi serta para kepala daerah yang telah berkomitmen dan mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dari generasi Ki Hajar membatik dan pembatik di tahun 2020 ini. Selain peningkatan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, pandemi COVID-19 telah menunjukkan juga terjadinya peningkatan pemanfaatan teknologi secara luar biasa. Saya melihat momentum ini dapat kita gunakan untuk melakukan lompatan kemajuan pendidikan nasional. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan merupakan keniscayaan untuk menjawab berbagai tantangan sektor pendidikan yang memiliki skala dan keberagaman yang luar biasa. Teknologi menjadi alat bantu untuk memperluas akses serta membantu mempermudah berbagai proses administrasi yang selama ini membelegu upaya-upaya inovasi. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memberi dukungan peningkatan kualitas pembelajaran dan membantu guru-guru menjadi guru yang lebih baik untuk anak-anak kita. Para hadirin yang saya banggakan, secara khusus saya mengucapkan selamat kepada para pemenang dari seluruh kategori membatik 2020 serta peserta pembantik yang akan menjadi duta rumah belajar di 34 provinsi di Indonesia. Saya berharap Bapak dan Ibu menjadi role model bagi pendidik lain untuk dapat menghadirkan inovasi dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Kami di KEMDIKBUT akan terus mendukung semangat inisiatif dan inovasi Bapak Ibu dalam memajukan pendidikan nasional. Kemudian kembali saya ucapkan selamat kepada anak-anakku, para generasi kihajar terbaik yang terpilih malam ini. Di tangan kalian tongkat estafet kepemimpinan bangsa akan diserahkan. Jangan mudah kuas dengan prestasi yang ada, terus kembangkan potensi diri dan asah kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong, dan berkolaborasi. Selalu ingat, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu.